Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat, buka-bukaan membeberkan dugaan penyelewengan anggaran dana desa dan dana desa ADD-DD yang ada di desa mereka. Para anggota BPD ini mengakui sejumlah proyek yang menggunakan ADD-DD itu banyak yang fiktif. Seperti apa penuturan para anggota BPD Buano Utara itu? Berikut ini simak wawancara wartawan Maluku News TV Yasmin Bali dengan para anggota BPD itu melalui saluran telepon. Bapak Abdullah Salasela Selaku anggota BPD Buano Utara, Pak. Buang anggota BPD ya? Iya, Pak. Iya. Wah begini, ada beberapa pertanyaannya yang betul-betul menanyakan ke Bapak nih? Iya, Pak. Yang pertama menyangkut dengan ada beberapa laporan yang diajukan oleh pemuda aliansi Henapuan. Minggu kemarin itu kan mereka telah melaporkan persoalan telanggaran keuangan dana desa kekejaksaan. Iya, Pak. Yang pertama begini, Pak. Terkait dengan laporan itu, untuk 2019 itu terjadi penyelewenan biaya berkisar sekitar Rp10.800.000. Apa itu benar ya, Pak? Iya, kalau memang itu dari hasil laporan itu ada termotis itu berarti juga laporan itu betul, Pak. Benar itu, Pak. Enggak, kalau laporannya benar, tapi pelanggarannya apa benar, Pak? Ya, pelanggaran juga ada sedikit benar, Pak. Ada benar, Pak. Iya, berdasarkan laporan yang mereka buat itu, di pihak laporan itu ada dua item penerjaan di Bawang Mautara itu yang bermasalah. Itu pun menurut Pak, benar ya? Iya, benar, Pak. Dari 22 itu ada yang fikir, itu juga benar, Pak. Iya, Pak. Coba, Pak, jelaskan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, yang mungkin dilakukan, Pak. Iya, Pak. Iya, jadi Betta perlu jelaskan sedikit terkait dengan laporan aliansi pemuda henapuan itu, Pak. Betta, saya kasih contoh kasus kecil saja, baru beberapa item ini terkait dengan hasil laporan itu. Yang pertama, contoh kasus seperti Sumurbor. Sumurbor itu kan anggaran 2019. Nah, sampai saat ini kan belum ada terrealisasi untuk masyarakat. Itu bukan saja dari Betta selaku salah satu anggota BPD yang melihat secara kenyataan, tapi dari tim kabupaten juga turun, lihat secara pemeriksaan itu kan kenyataan kan belum ada juga, Pak. Nah, kemudian yang kedua, untuk WC warga juga pun belum ada, Pak. Belum ada realisasi di masyarakat, Pak. Hal-hal ini yang juga termasuk atau punya temuan itu dari Betta selaku anggota BPD, Pak. Itu belum hal-hal yang lain, Pak. Belum yang lain, Pak. Nanti kan ada dua item yang Bapak sebutkan. Iya, Pak. UMCK warga, kemudian yang satunya lagi itu Sumurbor. Iya, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan kalau untuk Sumurbor itu besar anggarannya, Pak? Ya, Betta juga sudah lupa dia punya penetapan APBD sisanya. 80-an, Pak. Ya, 86-an, Pak. 86 juta? Iya, Pak. Kalau UMCK itu berapa buah, Pak? Itu kalau di APBD, 150 buah. 150 buah. Total anggaran itu 462 juta, Pak. Kalau 100 buah ini, itu mau dibagikan kemana? Atau di dalam desa saja? Nanti kan termasuk dengan petuanan. Iya, itu nanti di petuanan, tapi itu memang di dalam rap itu kan untuk kemasyarakatan, Pak. Maka dengan demikian, kalau memang itu anggaran 2019, seharusnya sebelum akhir 2019 itu sudah dibagikan kepada masyarakat. Tapi sampai saat ini belum dibagi, Pak. Oh, belum dibagi? Iya, Pak. Lalu anggarannya sudah dicairkan, Pak? Iya, kalau dilihat daripada pencairan anggaran 2019 itu dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga itu sudah selesai, Pak. Ini pelaksanaan pekerjaan belum ada? Iya, belum ada, Pak. Iya. Pak, mohon maaf, terima kasih. Kalau bisa, ada teman bapak yang disamping mungkin? Iya, Pak. Ada, Pak. Iya. Iya, oke, Pak. Coba berikan. Oke, Pak. Iya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Dekat bapak siapa, Pak? Bapak Usman Hitimala, Pak. Jabatan, Pak, di dalam negeri. Jabatan selaku wakil ketua, Bupedin. Iya, Pak. Tadi yang satunya sudah menjelaskan ada dua item. Sementara, berdasarkan temuan yang dimiliki oleh Bupayanya Ketua itu ada 22 item. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan ini, Bapak, begini. Dengan dua item disebutkan tadi, kemudian berdasarkan 22 item itu termasuk pembuatan rumpun dan pengusuran lapangan bola. Iya, Pak. Kalau untuk rumpun sendiri itu, itu anggaran tahun berapa, Pak? 2019, Pak. 2019. Dia berapa unit, Pak? Dua unit, Pak. Itu diberikan ke penggilaian, Pak. Ya, tujuannya untuk masyarakat, Pak. Tujuannya untuk masyarakat. Tapi, Bapak tahu berapa besar tanggalannya? 36 juta, Pak. 36 juta untuk dua buah? Iya, Pak. Mungkin, kenapa sampai bisa ada kendala dan pekerjaan itu belum diselesaikan, Pak? Oh, dia tahu, Pak. Itu kan tergantung dari pemerintah negeri, Pak. Karena pemerintah negeri itu suatu hak pengelola anggaran, Pak. Oh, begitu. Selaku pusiku terus saja, Pak. Iya, Pak. Kalau untuk lapangan sendiri, Pak, lapangan-pulang? Lapangan jelas baru panjar, lalu disertai dengan pembusuran, tapi pembusuran juga ketika pencairan anggaran 2020, Pak. Oh, pembusuran, tapi untuk 2019, Pak, itu pagu anggarannya sudah masuk, Pak? Oh, sudah masuk. Berapa besar, Pak? 300, eh, 230, Pak. 230. Udah, aku sudah dicahitkan, Pak? Oh, sudah selesai. Tapi pekerjaan belum selesai, Pak. Iya, belum. Lapor, Pak, tuh. Oh, itu benar? Iya, Pak. Jadi, kalau laporan dari pemut aliansi pemuda enakuan ini, apa Pak sudah pernah dengar? Iya, sudah dengar, Pak. Sudah pernah dengar, ya? Iya, Pak. Kalaupun diberadaakan di proses hukum, apa kamu bersedia untuk diproses, Pak? Saya bersedia, saya bersedia, Pak. Bersedia untuk memberikan keterangan, Pak? Iya, saya bersedia untuk memberikan keterangan terkait dengan penjeluan, penjelagunaan anggaran dari pemerintah negeri, Pak. Kalaupun misalkan, kalaupun misalkan dalam proses hukum itu benar, bukan ada tindak-tindak korupsi, Bapak bersedia, dan seorang Ustaz itu diproses, Pak? Iya, siap, Pak. Berarti, Bapak melakui kesalahan yang dilakukan setiap pemerintah negeri dilakukan ini bukan rekayasa, Pak? Ya, bukan rekayasa, tapi itu betul, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.